Mohon maaf saya nanti setelah penyampaian selesai saya pulang buluan karena ada acara keluarga teman-teman ya, mohon maaf. Nah, kali ini kita membahas tentang bagaimana merubah, berpindah ke kuadran, kuadran kini ke kuadran kanan. Berbagai macam orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja, dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, kerja, 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 meninggalkan keluarganya, tidak ada waktu mencurahkan seluruh tenaganya, pikirannya hanya untuk sebuah penghasilan yang flat setiap bulannya. Mereka berlari-lari setiap pagi, jam 7 tepat harus sampai kantor. Ada yang mereka juga bekerja untuk dirinya sendiri, akan tetapi teman-teman yang menjadi masalah disini juga, dengan melihat kesulitan-kesulitan yang ada, tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana jika mereka tidak bisa bekerja lagi, waktu kerja aja sudah sulitnya minta ampun, apalagi enggak bisa kerja. Secara otomatis penghasilan adalah berhenti. Berhenti, akan tetapi sebagian kecil dari mereka, teman-teman. Kerjanya santai. Ini stabilisator, ini stabilisator. Ini stabilisator, ini stabilisator. Ngopang-ngopi ya. Kemudian, kadang ya traveling, sana kemarin, sama keluarga. Mereka juga bekerja ke perusahaan, tapi mereka juga hidupnya santai lah. Apa sih rahasia orang-orang ini, teman-teman? Nah, investor disini adalah orang yang ikut ngebangun perusahaan, akan tetapi memakai dana atau memakai modalnya. Nah, disini untuk menjadi investor, nuskaya kapital, kita ada lima jenis paket investasi yang berdiskon satu dolar per lembar sahamnya. Baru nyala, ya, cash maupun langsung, artinya apa, kalau di market kita belinya satu dolar, kalau beli sekarang, kita ada diskonnya. Itu, jadi teman-teman, ibaratnya ibu-ibu yang suka belanja, diskon gede, 30%, 50%-nya pada rebutan, disini, sama, tajuan yang masih mungkung ada diskon dari harga rumah. Nah, lima jenis paket investasi tersebut adalah, pertama, special offer. Ini adalah paket yang memiliki keunikan dan memiliki diskon yang tinggi. Diskonnya semakin tinggi, akan semakin menguntungkan. Nah, in not run, itu pengambilannya dalam 30 hari, teman-teman. Setiap pengambilan, seribu dolar. Pengambilan pertama seribu dolar, terhitung sejak hari itu juga, mendapatkan 33 ribu lembar saham, langsung dapat sertifikat diregister oleh perusahaan, ya. Ini bukan pakai cicilan, ya, langsung beli lunas. Kemudian, pembelian yang kedua, apakah itu hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, pokoknya dalam waktu 30 hari. Mendapatkan 38 ribu lembar saham, sahamnya semakin banyak, tetap belinya seribu. Pembelian ketiga, mendapatkan 47 ribu lembar saham. Pembelian ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya, dapatnya 47 ribu lembar saham. Dengan catatan pembelian, dalam masa 30 hari, semenjak pembelian pertama. Jadi, jika ingin, teman-teman, kepengen punya saham banyak, inotrans. Inotrans, ya. Kemudian, yang kedua adalah, fast start, ya. 300 dolar per bulan. Bulan ini 300 dolar, bulan depan 300 dolar. Ya, mendapatkan 18 ribu lembar saham. Rinciannya, jika best 16 ribu 200 lembar saham. Jadi, 300 bulan ini, bulan depan 300 dapat 16 ribu 200 lembar saham. Akan tetapi, jika dalam satu bulan, bayarnya langsung lunas, misalnya, hari ini 300, minggu depan 300. Hari ini 300, dua minggu lagi 300, tambah bonus 1.800 lembar saham. Jadi, totalnya, jika pembayarnya double, mendapatkan 18 ribu lembar saham. Itu, teman-teman. Ya. Kemudian, ada lagi paket baby untuk anak-anak. Paket baby ini, pengambilannya, harus memakai akun orang tua. Jadi, orang tua daftar dulu, akunnya diverifikasi, setelah akunnya diverifikasi, baru verifikasi akun anak dengan satu dokumen, yaitu akta telah diran. Baru bisa, setelah disertifikasi, baru bisa ambil paket baby. Paket baby ini, ketika ikut, tidak, belum bisa jual. Sebelum anak usia 17 tahun, teman-teman. Akan tetapi, sudah dapat dividen. Sudah dapat dividen. 65 dolar per bulan, selama 9 kali. 65, 65, 65, 65, 9 bulan. Ini, mendapatkan 18.135 lembar saham. Kalau pembayarannya double di awal bulan, 65, 65 dalam waktu 1 bulan, ya. 65, 65 double. Dapat bonus 1.170 lembar saham. Jika dalam masa asuran tidak pernah terlambat, atau tidak pernah skin, dapat tambahan 360 lembar saham. Jadi, kalau bonus di total, semuanya dapatnya 19.665 lembar saham. Kemudian, student, 150 dolar per bulan, setelah sebanyak 9 kali atau 9 bulan, mendapatkan 43.200 lembar saham. Jika bulan pertama pembayarannya double, mendapatkan 2.700 lembar saham. Jika tidak pernah terlambat dalam pembayaran mensuran, mendapatkan 860 lembar saham. Total investasi, 1.350 dolar, mendapatkan total juga bonusnya. Semuanya dapat 46.790 lembar saham.